Masya Allah, ini mesnya Abu Sarhat panjang banget, itu kok ada anjing? Tuh, ada anjing teman-teman, siap itu gak gigit? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabar teman-teman, sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam hidung Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Nah, di video kali ini, saya tidak sendirian, saya bersama Denny Abu Sarhat, kita sekarang lagi di mana ini, Kak? Lagi di mes, hariawan Abu Sarhat, Masya Allah, nah Masya Allah, kalau lihat mesnya, lebar banget ya, ini ke belakang juga masih panjang ini, kita mau grebek ya, disini ya. Dan kita berada di tengah Padang Pasir ini, Kak? Iya, ini sama perkampungan ya, jauh banget kemana-mana, dari kota itu jauh ya. Iya, ini antara Mekah dan Jidah. Nah, sekarang saya mau grebek, katanya lagi pada nganggur ini, udah berapa bulan dia nggak kerja-kerja. Masa saya tanya-tanya di sana, sekalian bawa tamis, biar dia makan tamis ya. Yuk, tonton terus video saya sampai selesai. Nah, pintunya itu salah. Ini atas-bawah ini ya, rumahnya itu. Nah, ini tempat security. Masya Allah, kalau kau lihat. Ini mesnya ini. Naik, lihat mana sih? Ini dari seluruh negara, ada mungkin supir di sini tuh ya? Mulai Indonesia. Hah? Maaf? Iya. Nih. Ini kok ada yang bawa pakai sepeda segala? Emang mau kemana itu dia? Nggak, ini sepeda buat apa? Tadi tangga yang mana sih? Yang ini mungkin tolong. Hah? Yang ini ya? Nah, sekarang mau saya naik nih. Oh, tangkanya. Lihat tamarnya. Sampai berderet begini ya. Langsung lurus ya? Yang mana? Siap, 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 siap. Siap? Hah? Siap? Wah, di mana? Sampai, nak. Sampai. Sedihnya mau saya apel. Ini keluar. Assalamualaikum. Ini boleh dimasuk sendal? Apa di luar? Di luar aja. Di luar aja lah ya. Aduh, gak cak-acakan. Ini sepira besar-besaran mirip artis ya. Kayak Ali Ando apa? Artis. Kayak Ali Ando. Gak jauh dari Nisa. Aduh, ampun. Kenapa ampun-ampun? Biasa. Nah, teman-teman. Jadi, yang masih di Indonesia. Yang mau berangkat ke Arab Saudi itu. Yang kerja di perusahaan ya. Seperti ini nih, kamarnya itu. Ini dapur. Ini tuh, lihat. Masya Allah, terbarokah Allah. Ini tempat apa ini, sep? Ini? Orangnya gak ada itu. Baju-baju? Iya. Oh, ini tempat baju. Nah, ini kamarnya itu seperti begini. Ranjangnya itu tuh. Tuh. Atas-bawah. Ini untuk berdua, sep ya? Iya, berdua. Jadi, di bawah satu. Di atas satu. Di atas satu. Kayak anak pondok ya. Tuh, berderet. Nah, ini sekarang lagi kosong. Katanya pada ke mana? Ke mana? Ke bandara. Ke bandara. Di oper dulu ke bandara. Di oper ke bandara. Tuh, lihat kiri-kanan. Masya Allah. Menyedihkan ya, kalau lihat kayak begini ya. Kamarnya. Kamar buja angan biasa. Iya, kayak pesantren. Biasanya juga sekarang. Nah, sekarang saya mau sarapan dulu nih. Biar nanti jalan-jalannya seger. Masuk di arah. Tuh, lihat. Aduh, mantep ya. Kacang hijau atau apa itu? Kacang hijau. Pisang sama itu. Mantap. Boleh, baik. Tuh, baik. Tuh, baik. Nah, langsung aja rapat. Tuh, baik. Tuh, baik. Tuh, baik. Tuh, baik. Tuh, baik. Kamu ke jidah kapan? Jumat 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 besar perusahaan ya dan gak kemana-mana kalau gak begitu nanti pada kemana-mana pada pergi pada kerja di luar biasa kalau yang punya motor jarang sih jarang nasi dia dah kalau punya mobil masih biasa keliling-keliling ini ada sampingan mantap restoran nyaman ini aku kok gak makan ini cuman halot ini yang kuat sama ini gak sampai 2 hari ini iya kalau pagi sana habis 1 akib kamu itu jarang makan dini masak sendiri masak sendiri masak sendiri biasa patungan belanjanya kemana? ada di bagalan di sebelah sana di seberang ini jalan jalur 2 tadi jalan jalur 2 tadi dan pesan bonos pedang padang hongkai yang ada pesanan padang buka aja untuk Indonesia kan ya kalau kajawannya banyak dari Indonesia enak itu bukan sekarang pada gak ada kemarin perangkatnya perangkatnya tapi langsung kita jangan biasa begini dulu karantina 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 dulu 2 minggu katanya di karantinanya itu korona belum beres-beres korona ya untuk karyawan disini gak ada yang kena hmm? gak ada yang kena dulu saya kena gue kena enggak gak tahu itu karantina berapa hari? 2 minggu 2 minggu emang aku dicaca di mana? apa kau bisa kena corona? di cedah kan mau dulunya mau dikerja di bandara oh mau kerja malah ya di cek iya mau pesan di airline katanya positif jadi karantina 2 minggu aduh pesannya di dalam hotel itu mengesan gak ya terus ke cedah kan di cedah itu banyak temen-temen biasa ini kalau lagi begini kalau lagi pas keramanya mending ya sibuk sibuk jadi gak gak jenuh kalau lagi sepi begini udah nah ini sekarang lagi rame nih barusan pada dateng nih tadi saya waktu sarapan masih pada tidur sekarang udah pada bangun ini nih nah mas abu lagi ceramah ini ini orang jelaskan jayamata channel jayamata channel coba coba diketik keluar nah ini mesnya kayak begini nih email abis itu kita nunggu lagi registrasi alamat rekening kita dan juga alamat rumah tuh sarapan saya itu barusan selesai sarapan sampai dapet pin nah ini lagi ceramah ini ngejelasin karena ini karyawan abu sarhad lagi pada nganggur katanya mau jadi pada youtuber dan ada minimum ini kebatasan gaji kita itu 1.300.000 per bulan baru baru gajian kalau kurang dari segitu gak gajian 1.300.000 1.300.000 berapa kali 1.000 1.000 oh belum paham penghasilan kita itu pak harus minimal 1.300.000 per bulan baru kita gajian kalau gak dapet 1.300.000 nanti ditambahin sama bulan depan maksudnya dari gaji dari gaji misalkan kita udah dari youtube nah jadi kalau di bawah 1.300.000 kita bulan ini misalkan kurang dari minimal 100 dolar lah kita kurang dari 100 dolar mau 1 dolar mau 2 dolar kurangnya itu gak gak bisa diambil gajianya nanti ditambahin lagi sama bulan depan pengen tau bagus bagus ini terangin lagi nah habis itu baru kita gajian nah ini ustad mutawip ini mutawip bukan mutawip jadi prosesnya ada yang nah kalau udah kumpul begini seru nah ini paling cepet ini 2 bulan langsung dimunitas dapet iklan cuman kemarin kagal saya masukin KTP nya masukin KTP kan minimal berapa tadi ya 1.300.000 baru bisa kita ambil kalau udah diterima 1.000 subscriber 4.000 jam tayang kita harus aktifin Google asin KTP alamat segala macem itu nunggu lagi berapa lama ada yang berapa bulan bud padang ada yang enggak cepet yang penting gini pertama itu kita benar-benar mengikuti peraturan dari youtube sendiri kita gak boleh main ke channel yang lain yuk kita mampir ke channel saya mampir ke channel saya nanti saling dukung atau apa jangan itu akan berdampak ke channel kita sendiri ke depannya terutama lamanya kita dapat diterima dari youtube itu salah satunya dari itu kita kalau bisa benar-benar ikuti aturan ini kalau udah ngumpul seru tadi mah waktu sarapan masih pada tidur ya biasa penuh ini ada orang serang ada orang kerawang orang serangnya dua orang berarti ya ini orang janjo jadi setelah kita punya seribu subscriber terus minimal kita punya jam tayang 4.000 4.000 4.000 menit 4.000 jam atau 260.000 menit 4.000 4.000 jam 1.000 3.000 1.000 1.000 subscriber baru kita nanti nunggu beberapa hari bulan baru kita nanti diterima di monetis setelah itu masih ada proses lagi monetis itu apa bisa dimonetasi monetis di monetisasi intinya kita sudah bisa apa ya dianggap kita itu diterima diterima atau bisa kerjasama dengan youtube ada jawaban dari youtube berarti bahwa kamu sudah diterima kirim email kirim email kita alamat belum masih alamat masih panjang alamat rumah kita return-in kita nanti kita masukin habis itu kita dapat pin ini apa itu pin itu dapat kita amplop nanti dapet amplop dari post ke alamat kita yang didaftarin banyak kejadian juga kan udah ke post tapi sama postnya enggak dikirim enggak dikasihin oh itu lewat post enggak lewat email itu pinnya lewat post langsung surat asli asli di google asli di singapura sesudah pin kita terima kita masukin pinnya baru nanti kita bisa di edit gato ancan setelah itu setelah semua proses 1000 subscriber terus 4.000 jam nah nanti itu prosesnya datang apa tadi namanya pertama kita masukin atau ini alamat kita surat pin setelah itu baru kita bisa bisa menerima gajian itu kalau gaji kita uang kita direkening minimal 1.300.000 gaji bisa diambil sekitar 94 4 dolar 1.300 rupiah 1.300.000 1.300.000 bisa diambil kalau belum disambungin sama bulan yang akan datang kalau nambah kalau enggak nambah tetap bisa diambil kalau tetap segitu jumlahnya kalau nambah baru bisa nambahnya perberapa jam tergantung ini penonton iklan juga pengaruh dari penonton juga pengaruh termasuk penambahan subscriber jadi makin banyak subscriber makin banyak yang nonton kesempatan untuk dapat gaji banyak makin besar itu pun juga kalau penonton tidak men-skip iklannya itu karena ada 4 kategori iklan kalau di skip itu misalkan ada tampil iklan kan ada iklan yang bisa di skip ada iklan yang nggak bisa ada iklan yang kecil cuma ada tulisan teks itu nilainya kecil yang paling besar itu iklan yang bisa di skip tapi lama perusahaan besar itu bagus iya lama durasinya durasinya kan ada yang lama gitu panjang iya tapi gue tapi saya pernah lihat itu teriak katanya enggak ngaruh mau di skip mau enggak kata yang penting ada iklan aja bener apa ini ini mau udah jadi mutowip perbulan masih masih sedikit kepala 330 ribu jam berapa sih pulang iya pulang iya pulang oh santai saya punya kerjaan saya di Al Naim Al Naim Al Naim Al Naim Al Naim di perumahan biasa supir pribadi cuman sekarang biasa aja lagi iseng-iseng begini iya benar apa aja kegiatan alal dan menghasilkan sip mantep itu baru saran yang baik dari orang kerawang musalam-salam ke orang kerawang kerawangnya mana kerawangnya kerawangnya di rengas dengkok oh rengas dengkok tuh orang rengas dengkok iya lain kali lah bisa kesini lagi lah main lagi ya silaturahim dimana di bandara sama di Al Naim di mana di bandara bandara ini mau belakang danu belakang danu kalau mau nyewa pondok ini kesini nih dia kerja di pondok kerja di pondok maprusa maprusa biasa kalau mau mampir mampir misalnya pas di bawah hotel apa itu channelnya Zenny Abuy Zenny Abuy ini kalau buka seb ini sebentar dulu ini buat narik pintu lihat ini kalau pintu dibuka tuh nah ini naik ke atas tuh ya ini pintu nutup masya Allah itu ke sana itu masih masih kamar-kamar teman-teman kamarnya itu dari mulai ujung masya Allah masya Allah terima kasih di karyawan semua ya ya sekarang saya mau turun karena sarapan udah kenyang oh 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 pada jemur pakaian di Indonesia seb jemur pakaian disitu gak punya mesin cuci apa mana sepeda kamu dia juga punya sepeda mana dirantai emang takut kenapa di sini di sini itu sepeda malah dirantai mobil gak di apa-apain ya dirantai masing-masing tuh rantainya karena disini takut ada yang pakai tuh satu rom aduh ini buat tukang sayur apa sep nih ini kalau belanja ini buat sayuran ini masya Allah di Saudi itu karena rusak sepeda kemana ke bengkel ada khusus yang bisa ngebetulin bisa semua kayaknya bisa semua ngebetulin sendiri ya daripada keji dah bayangin masya Allah ini mesnya Abu Sarhad panjang banget itu gak ada anjing tuh gak anjing teman-teman siap itu gak gigit gak itu yang punya siapa oh bukan orang bukan apa bukan security disini itu dia dari mana itu punya anjing dari mana dari mana itu kesana masih mes tuh lihat mesnya panjang banget itu dari ujung sana sampai ujung sini itu ada masjidnya kamu yang biasa jadi imam jadi keneknya tukang ajan nah oke teman-teman jadi itulah mes Abu Sarhad tapi sekarang lagi sepi orang indonya tadinya musa gerebok cuman lagi gak ada cuman ada dua orang yang satu tidur ini yang satu saya saya sita ini mau dibawa pergi ke jidah jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian cukup aja cekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati